Saya kira pertama Keterbukaan paling penting Merencanakan Sebuah proyek besar dengan Anggaran yang fantastis itu Itu akan lebih baik bagi seksien Jika sejak awal direncanakan Secara transparan atau terbuka Sehingga dari awal juga publik sudah ketahuan Sikapnya Yang kedua tunjukkan betul Apa persoalan yang membuat Program atau proyek-proyek itu Relevan diusulkan Kalau misalnya sejak awal sudah diberitahukan Ada kebutuhan untuk renovasi Di Nusantara 1 Saya kira sih mesinnya sudah disampaikan sejak awal-awal Tahun Persiapan pertemuan G20 mendatang Itu Hanya pintu masuk saya kira Yang sekarang dijadikan alasan Untuk berbagai macam proyek mereka Padahal kan kita nggak tahu Mungkin hanya 1-2 menit nanti rombongan itu Mampir di DPR Mungkin tidak akan fokus kemudian Melihat keindahan Kubah gedung Nusantara Tapi Saya kira tetap baik Bahwa kita mempersiapkan diri Dengan baik menyambut para tamu itu Tapi Haruskah kemudian Ini jadi alasan untuk Dibikinnya proyek-proyek besar Dengan anggaran yang fantastis Kan Kalau misalnya Urusan keindahan saja Pasti ada jalan keluar Kemudian untuk memastikan Gedung Nusantara itu Tetap kelihatan indah Misalnya dengan pengecatan Untuk Memperindah itu Tanpa harus kemudian Anggarannya sampai 4,5 M Renovasi-renovasi lainnya Mungkin disusul Kalau tidak sangat meresak Jadi saya kira Lebih banyak perhatian sekjen itu Harus terarah pada tugas dan fungsi DPR Jangan pada urusan Dandan mendandani kompleks Yang Dari waktu ke waktu Semakin didandani Semakin malas Medcom.id A part of Media Group Network